Jadi bulan lalu, aku baru saja ketemu sama seorang nenek-nenek yang kebetulan tangannya itu mau aku berli. Tapi sayangnya, ketika dikrosek, tangan tersebut sudah diambil atau dirampas oleh mafia panah. Nah, video kali ini kita akan membahas cerita yang terjadi kepada Iku Itul, supaya teman-teman mungkin yang mau niai para panah di desa itu juga tidak kejadian seperti ini. Karena ternyata kejadian ini tidak hanya sekali saja, tapi sudah berkali-kali kejadiannya. Nah, teman-teman, video kali ini kita akan membahas kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari Iku Itul, bagaimana cara mafia Taha itu akhirnya membalikkan namanya dengan namanya dia pada Elf tanpa ada Ibu Ya. Dan menunjukkan solusinya supaya kita itu tidak sampai kejadian seperti itu lagi. Apa yang harus kita lakukan dan kita bisa mencegah hal itu terjadi kepada kita. Nah, tepat ya, bulan lalu itu aku ketemu dengan Leo. Kebetulan memang aku sudah dicari ke anak, ya kebetulan aku mau bangun sesuatu. Jadi, untuk di tahun-tahun ini sebenarnya aku banyak proyek-proyek yang sebenarnya bukan lagi tentang kosongan. Kosongan saya masih tidak masih, malah kan, ambas saya. Tapi, ada proyek-proyek yang menarik yang kisah aku olah lagi. Dan makanya itu juga aku kembali untuk cari beberapa referensi. Karena menurutku, dan ini sudahnya sumber inspirasi tentang yang namanya properti. Nah, teman-teman, singkat cerita, aku ketemu dengan beliau dan aku carinya itu memang tanahnya itu dekat daerah wisata. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, saya lihatnya itu di daerah Merapi. Memang di daerah sana itu terkenal dengan gunungnya, terkenal dengan silinnya, terkenal dengan lakwaturnya. Dan aku mencari lahan-lahan yang di daerah sana, surau di sekitar 1000-5000 meter. Dan ternyata, baru aku sadari, karena ternyata tanah-tanah yang memang di daerah wisata itu, biasanya orang-orang ini adalah penduduk-penduduk loal wisata. Biasanya mereka itu keles sama apa yang mereka punya. Jadi, beda dengan orang pota yang selalu menjaga sertifikatnya baik-baik, selalu mempunyakannya dengan hati-hati. Tapi, karena orang-orang yang di daerah-daerah, biasanya itu sangat-sangat terobol. Nah, apa yang terjadi? Ketika aku datang ke sana, aku coba nipu, karena kebetulan aku dapat satu tawaran yang menurutku ini cukup murah. Dan aku cukup tak tarik. Makanya ketika aku balik datang ke Jogja, langsung minta sama orangnya, dan aku mau ketemu sama owner-nya. Aku mau nipu sendiri. Dan begitu, tiba-tiba sudah sampai di sana, aku melihat kemahannya, dan aku merasa lahan-nya ini cocok banget. Karena filmnya bagus banget, sebetulnya itu bisa langsung kelihatan rapi. Ipunnya juga langsung datang, nemenin aku datang ke sana, terus habis itu. Singkat cerita, akhirnya beliau itu cerita dengan jujur, sepertinya para sertifikatnya itu sudah tidak ada di tangannya. Walaupun sertifikat ini sudah jadi sertifikat. Bukan letter C. Apa itu letter C? Letter C itu biasanya surat-surat yang memang tidak disaakan masuk oleh pemerintah pusat. Biasanya ini cuma disaakan oleh warga-warga sekitar yang menyatakan, memang tarannya itu milik si A, tapi belum masuk sampai ke pusat. Kenapa tidak sampai ke sel itu? Dan biasanya mereka tidak ada uang untuk pernaikan itu menjadi sertifikat. Singkat cerita, sertifikat ini ternyata sudah diambil orang bernama si A. Nah, siapa si Ali? Orang ini adalah orang yang mengajak si Ipun untuk bekerja sama bisnis mobil. Dia ditawarkan, oh nanti kalau misalkan Ipun nggak ada modal, Ipun bisa menggadai tanahnya Ipun. Ya, sebetulnya tanahnya Ipun ini. Dan sudah lama, nggak dipakai juga. Terus juga nggak bisa dijadikan apa-apa. Kenapa nggak kita bisnis mobil aja, Ipun? Singkatnya. Jadi, sertifikat itu berhasil ditarik dari si Ipun ke tanah si A dengan iming-iming untuk dijadikan bisnis mobil. Which is, ini sudah sangat-sangat salah ya, Bapak itu. Kalau teman-teman menggadai-kannya itu kekerat-orakan, ini juga sudah salah besar. Karena ini bakal jadi masalah suatu hari nanti. Singkatnya, si A ini berhasil membunjuk si Ipunnya dengan iming-iming. Bisnis sewa mobilnya itu bakal berjalan dengan bagus, Ipun bisa dapat uang terus. Nah, sertifikat ini diambil. Dan akhirnya, apa yang terjadi? Si A ini ternyata menggadai-gadai sertifikannya kepada si B. Jadi, si B ini dikasih sertifikat itu ya, dan kemudian dia ditransfer dengan nilai 150 atau 200 juta. Nah, di sini Ipunnya sama sekali tidak mengatalkan hal itu. Yang Ipunnya tahu adalah ini akan menjadikan bisnis mobil. Tapi ternyata, 1, 2, 3 bulan sampai 1 tahun setelahnya, bisnis mobilnya juga tak kemudian datang. Yang terjadi adalah orangnya si A ini matalah menghilang. Dia bilang kalau sertifikatnya sudah bukan di tangan saya lagi, tetapi sudah binget ke si B, dan saya tidak jadi bisnis mobil. Ibunya, Mars. Dan ketika ibunya warna besar tidak bisa ngatalkan-ngatalkan, karena persetujuannya itu hanya selembar kertas yang menyatakan kalau sertifikatnya diberikan ke si A. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena mungkin ibunya juga sudah tua. Percaya aja gitu soal si A, tapi si A ini, pepercayanya digilarkan dan malah menghilangkan ke si B. Singkat cerita, akhirnya si ibunya bilang ke si B kalau misalnya A mau melarik kembali sertifikatnya. Tapi tahu apa yang terjadi? Jadi, ternyata si B ini memberikan rumah yang sangat luar biasa besar. Rumahnya itu bisa mencapai 10% per 2 minu. Jadi, kalau teman-teman bayangkan 10% 20 minu, 1 bulan itu 20%, kita hitung rata-rata. 1 tahun itu bisa sampai 2 kali lipat. 240%. Sebenarnya itu kompondi ya. Harusnya lebih besar daripada itu. Tapi kesehatan singkatnya, biasanya setiap 1 tahun itu naik menjadi 2 kali lipat. Ini sudah berjalan 10 tahun dan ibunya tidak bisa mengembalikan uangnya itu. Dan akhirnya ibunya terpaksa mencari pembeli yang mau beli propertinya tersebut. Singkat cerita, hanya dalam 10 tahun saja, butat yang 150 juta atau 200 juta itu bisa menjadi nilainya 1,5 miliar. Padahal kalau kita lihat sekarang, fananya itu ya sekitar 1,5 miliar sampai 2 miliar juga. Jadi, ibaratnya sekarang sudah sesuai utangnya dengan harga tanah yang pada saat ini nilainya berapa. Nah, sekarang yang jadi permasalahan ini adalah bagaimana si ibu ini bisa menulasi utangnya, mengambil lagi sertifikatnya. Ya, satu-satunya cara adalah dengan menjual. Tapi siapa yang mau beli? Nah, lepahannya itu sekarang sudah harganya sama dengan market value-nya. Which islamanya itu juga cukup besar ya, bapak ibu ya. Nah, di sini menjadi problem dan akhirnya ibu ya sendiri pun juga stress dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan satu hal yang perlu diperhatikan, ternyata, kata ini juga sudah berhasil di AJBK. Jual diri akhirnya dan balik nama ke atas sama si V. Pas-pasan melakauan si ibu ya ini. Ini menjadi sangat bermasalah, ibunya nggak punya kekuatan apapun, si V yang sangat kuat. Saya pun, kalau misalkan mau beli ke si V pun juga sebenarnya takut-takut. Dia aja bisa membalikkan sertifikat yang notabene itu sebenarnya namanya si ibu ini. Dan kalau teman-teman tanya kenapa bisa kayak gitu, ya saya juga nggak tahu. Tapi ini cerita dari versinya beliau. Dan aku yakin ini nggak cuma satu atau dua cerita aja. Masih banyak ratusan cerita yang memang mungkin tidak disiarkan di dalam Youtube. Memang banyak banget orang-orang yang terenaik itu. Mungkin teman-teman juga ada yang salah satunya teman-teman bisa ngobrol di kolom komen. Karena ini aku yakin juga bakal banyak. Mungkin perlu ya, pemerintah juga ikut turun taman untuk membantu orang-orang yang seperti ini. Karena kasihan, orang-orang yang sudah susah payah mempunyai tanah, asap-asap terakhirnya. Beliau nggak punya pekerjaan. Mau gimana aku bermasi tanahnya ini? Nah, singkat cerita. Ini sudah terjadian dan aku pun juga nggak bisa beli. Karena aku sendiri pun juga takut. Kalau misalkan aku beli ke si V ini, apa yang terjadi sama aku nantinya. Kalau misalkan ternyata, tanahnya juga bisa balik nama lagi ke si V lagi. Tak apa per sesuai api lagi. Akhirnya cancel untuk beli. Dan mungkin ada orang yang berani untuk beli. Itu juga bisa silakan Halsup untuk menyelamatkan atau paling nggak kasih bantuan ke ifunya. Nah, dari kasus ini sebenarnya kita udah nggak bisa ngapa-ngapa. Ya, aku juga nggak bisa ngapa-ngapain. Selain menyiarakan di YouTube. Karena aku juga nggak punya kuatat yang bisa membantu siapapun. Yang harus kita pelajari dari video ini adalah Jangan perfect memberikan sertifikat itu kepada perorangan. Sertifikat asli. Jadi, kalau misalkan tentang sertifikat fotopi boleh nggak? Ya, boleh dong. Kalau nggak, gimana kita mau tersaksi. Kalau misalkan kita nggak ngasih sertifikat kopiannya gitu. Biasanya pembeli ini pengen tahu juga penjualnya itu sesuai nggak namanya dengan yang di sertifikat. Kalau misalkan penjualnya aja nggak mau kasih lihat sertifikatnya, Itu justru bermasalah. Entah antara itu dia, eh, jen atau mungkin dia itu sebenarnya nggak punya sertifikatnya itu. Karena eneng banget. Kopian maksudnya nggak boleh kasih. Tapi kalau sertifikat asli, itu tidak boleh. Karena itu bisa menjadi masalah di kemampian hari. Walaupun teman-teman pun kebutuhan luar, Pasti kak, gadaikan itu ke sebuah institusi dan keperorangan. Karena kalau perorangan, biasanya ini bisa jadi permasalahan ke depannya. Apalagi, biasanya kalau bisa kakak ngomongin tentang gadaikan, Nilai dari uang yang dikeluarkan sama nilai dari sertifikat itu jauh lebih tinggi nilai wakti sertifikatnya. Jadi pastikan teman-teman semuanya harus konser dan berhati-hati sama sertifikat yang teman-teman punya. Dan Nafo sendiri pun juga selalu mencari notaris yang benar-benar kanan sama perbankan. Memang institusi ini sebenarnya sudah lebih aman dari perorangan. Tapi kalau institusi ini sudah punya nama diperbankan, Biasanya institusi ini sudah menjaga nama baiknya. Repotasinya itu salah dijaga banget. Karena kalau enggak, mereka akan kehilangan klien-klien berikutnya. Atau mungkin dikak sama perbankan. Dan itu, itu sudah memanjutkan nilai reportasi dari notaris yang tersebut. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman, selalu berhati-hati. Sian video ini ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Karena ini mungkin bisa menjadi pembelajaran juga buat orang-orang di sekitar kita. Karena mafia tanah itu sebenarnya banyak banget. Ini cuma satu cerita kecil dan mungkin aku bisa ceritakan cerita mafia tanah yang jauh lebih bersabati skalanya dan jauh lebih hebat. Ini mungkin akan aku bahas di next episode. Jadi teman-teman, kalau bisa kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, Pasti kalian klik tombol like, kalian komen. Kira-kira ada cerita menarik apalagi yang mungkin kalian tinggal dari orang-orang terhadapnya kalian. Atau kalian punya pertanyaan, kalian boleh langsung wabar di kolom komen. Thank you for watching. Dan as always, semua art property pada waktunya. Thank you for watching. And I'll see you in the next video guys. See ya.